Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang custom dari Suzuki Thunder 125 yang memiliki kapasitas 125cc Jadi ini merupakan salah satu motor yang gue punya yaitu Suzuki Thunder dengan custom bober dan ini budgetnya sangat-sangat murah Karena kita menggunakan banyak sekali yang masih ori atau bawaan asli dari Thunder 125cc Dan sebelum video ini dimulai silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu Karena channel kita akan selalu memberikan informasi terkait dengan dunia otomotif terutama custom Dan disini mohon maaf video reviewnya itu melalui foto karena motor ini sejatinya sudah terjual Karena saya suka buat motor terus saya jual lagi Jadi kita bahas dulu dari kaki-kakinya Bisa kalian lihat untuk pelak ini masih pelak palang bawaan dari Thunder 125 Tapi kita sudah cat berwarna hitam, hitam dop ya Kemudian untuk cakram, shock, shock depan juga masih shock bawaan dari Thunder 125 Atau ini berjenis shock teleskopik ya Dan kemudian untuk ini sparkboard depan ini merupakan sparkboard fiber Yang aslinya punya bawaan Thunder 125 Tapi kita bubut ya Kita bubut sehingga kita potong Dan kita tambahkan bracket Bracket buatan ya Bracket buatan ini simple banget Kemudian kita tambah aksesoris dengan karet agar kelihatan lebih berisi Nah jadi seperti ini tampilan untuk kaki-kaki di bagian depan Sebelum kita naik kita lanjut dulu ke kaki-kaki bagian 8 Bagian belakang ya maksudnya Untuk kaki-kaki bagian belakang juga sama Ini kalau kalian bisa lihat Alam serta footstep untuk bonjengan Ini masih bawaan standar Kemudian pelek juga Pelek palang masih bawaan standar dari Thunder Pelek bintang yang kita cat berwarna hitam dop Kemudian untuk ban Kita menggunakan ban swallow ya Ban swallow Nah kemudian ban depan juga sama Jadi ini masih bawaan standar dari Thunder 125 Untuk mesin standar Karbu standar Cuma mesin kita cat berwarna hitam semi dop Kemudian untuk rangka Nah untuk rangka Ini bisa kalian lihat Yang dirubah ini bagian belakangnya Dudukan belakang Kita ubah Agar lebih ceper Sehingga menciri kaskan bober Yang tinggi di stand Dan tempat duduk yang ceper Kemudian juga Kita custom juga Tapi kita masih menggunakan bawaan dari Tandar 125 Cuma kita potong-potong Dan ini kita tambahkan Pipa besi sebagai pijakan Agar menciri kaskan bober ya Karena bober kan pijakannya agak ke depan Mirip chopper Agak tinggi Ini cuma chopper posisi di tengah Tapi bober di depan Dan ini merupakan footstep asli dari Thunder Dan kita potong Kemudian kita last di pipa sebagai dudukan penyambung Jadi kelihatan lebih gemuk Jadi untuk ini hanya tempelan Kalian bisa lihat kita pakai baut Jadi sistem kenak dan Kemudian disini juga kita baut Dan baru kita last Untuk rim juga kita akali Dan kita pindahkan Begitu juga dengan bagian gigi Nanti bagian sisi kirinya kita akan perlihatkan Kemudian kita pakai kenalpot aftermarket Kenalpot ini Saya beli online dengan harga 200an Ini aftermarket dan suaranya lumayan Nanti ada videonya Kita akan coba sambungkan Apakah masih video ini Karena ini jujur Ini Apa ya Ini tuh Sudah terjual masalahnya Tapi baru saya review So kita lanjut aja Untuk tangki Nah untuk tangki ini merupakan Jenis tangki tetesan air ya Kalian bisa lihat Ini custom Tapi ini karena saya ngerakitnya Sendiri So ya Saya beli online juga Tinggal di cat ulang Kemudian untuk tutup aki Maksudnya tutup aki Kita Revisi yang punya aslinya tander Dan kita edit sedikit Sehingga Tampak ciamik Kemudian untuk sparkboard belakang Sparkboard belakang ini dari fiber Kita ambil dari Punyanya tander 125 Dan kita potong juga Sama seperti sparkboard depan Jadi ini fiber ya Bukan kaleng Kemudian untuk rating-rating Kita pakai rating grill Depan ataupun belakang Untuk headlamp Headlamp kayaknya ini masih standar Dan kita pakai Spion jalu Bisa dilihat ya Kita memakai Spion jalu Nah Jadi kurang lebih Seperti inilah Tampilannya Agak sangar-sangar Gimana gitu Nah Cakep Ini secara keseluruhan Dan kita akan Melihat Untuk sisi Sebelah Kirinya Ini sudah ganteng banget Keliatannya Kalau misalnya ganteng Silahkan komen di bawah ya Nah Uh mantap jiwa Memang Nah kita lihat Untuk sisi Sebelah Kirinya Nah Kita dari kaki-kaki Sama Cakra masih standar Kemudian kita Kasih variasi Karet Agar kelihatan gemuk Dan ini juga Standar atas Cuma stang Kita custom juga Stang Kemudian Disini Untuk Mesin Masih sama seperti Sisi kiri Dan ini kalian bisa lihat Nah armnya Masih standar Footstep Buat boncengan Juga masih standar Kemudian disini adalah Stop lamp Stop lamp kita taruh Di sebelah Kiri Samping Di bawah Kemudian Ini yang tak bilang Untuk footstep juga custom Kita tambahin pipa juga Biar kelihatan gemuk Dan Ini juga kita setting ulang Mengenai Pijakan gigi Dan lain sebagainya Untuk jok kita custom Kita juga menggunakan Masih kulit standaran Dari Tandar Kita perbaiki Dan gabusnya juga Agar Empuk-empuk ciri khas Tandar Dan ini Budgetnya sangat minim Kemudian untuk Sok belakang Juga masih standar Sisanya ya Tinggal perintilan-perintilan Aja Kayak bau Dan lain sebagainya Ya itu Nyap Jadi tampilannya Kurang lebih seperti ini Lampak depannya Nah Inilah Kalau setelah difoto Sangat ganteng Berisi Nah ini tampak samping Nah Ini kalau udah mejeng Ya Tambah ganteng Wow Nah Jadi seperti itulah Kurang lebih Untuk custom rubber Dan kita Mau melihat dulu Apakah masih Videonya Videonya udah gak ada Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati